Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan tentang seni rupa dan kali ini kita akan membahas pameran seni lukis dan kita akan berkunjung ke pameran yang sesungguhnya. Untuk pameran menurut peserta yaitu bisa dikatakan pameran tunggal bila mana pesertanya hanya satu kebetulan kita akan berkunjung ke pameran tunggal dan pameran ini juga hanya seni lukis saja yang dipacang maka pameran menurut jenisnya disebut homogen. Dengan tempatnya ini ada di dalam ruangan karena lukisan rentan sekali terhadap cuaca. Sebelumnya silakan like, subscribe video ini dan marilah kita berkunjung ke pameran tersebut. Sebuah pameran akan dikenal dan diketahui itu bila ada publikasinya. Walaupun dengan bentuk spanduk yang kecil, disini sudah tersedia spanduk dengan tulisan pameran seni lukis, Umah Seni Cipratku, Buri Purwokerto pada bulan Februari. Langsung kita bergeser. Nah disini sudah ada papan petunjuk yaitu masuk dari pintu ini agar pengunjung tidak bingung. Setelah memasuki ruangan, disini disediakan buku tamu di mana pengunjung bisa mengisi daftar hadirnya dan buku tamu ini berguna sekali untuk mengatui jumlah pengunjung dalam pameran tersebut. Dan pameran bisa juga disediakan buku katalog yaitu berisi data pribadi dari pelukis dan disini otomatis hanya satu peserta dengan keterangan satu pelukis saja, dinamakan buku katalog. Kita masuk ke ruangan pamerannya. Nah disini sudah ada berjajar lukisan-lukisan dengan media kertas dengan pewarna crayon. Mengikuti petunjuk arah panah, kita bergeser ke sebelah kiri. Disini terpajang lukisan berukuran cukup besar dengan judul Rumah Jaga. Bisa kita lihat pada labelnya atau etiket Rumah Jaga dari cat minyak di atas kanvas ukuran 77 x 97 cm dibuat tahun 2000 oleh pelukis Cipto Pratomo. Bergeser lagi ke sebelah kiri. Disini ada lukisan cat minyak dengan gaya naif. Kalau tadi yang ini bergaya kubisme. Disini pun ada labelnya. Terus saja kita geser ke sebelah kiri lagi. Nah disini ada keterangannya, kuda lumping. Ini wujud lukisannya bergaya kubisme juga. Geser ke sebelah kiri lagi. Ini lukisan gaya naif dari cat minyak. Dibuat tahun 2000. Kita lihat pada labelnya. Ya. Terus saja kita keliling arena pameran. Disini ada sebuah lukisan bergaya surrealis. Yaitu alam mimpi penggambaran tentang hantu. Ini di atas kanvas dengan bahan cat minyak. Di sebelah kirinya berjajar ini beraneka bunga. Ini berbahan dari kertas dengan cat atau pewarna bukan dari cat namun dari crayon. Walaupun disini pamerannya beraneka ragam aliran, tetap disebut pameran homogen. Karena karya yang dipacang hanya berupa lukisan saja. Ikuti penuju arah panah. Bergejar lagi. Ke sebelah kiri. Disini ada lukisannya agak cukup besar. Berukuran 97 x 104 cm. Ini bahan pewarnanya atau cat akrilik di atas kanvas. Dibuat tahun 2005. Dengan judul jamu gendong. Sekali lagi, fungsi etiket bisa untuk memperjelas siapa berukis, ukuran berapa, bahannya apa. Jadi walaupun tidak ada penjaga pamerannya, kita akan bisa mengetahui apa itu lukisan dibuat tahun berapa, dan berbahannya apa. Nah ini ada salah satu lukisan yang pernah menjadi lukisan terbaik pada peringatan ulang tahun Kabupaten Banyumas beberapa tahun yang lalu dengan judul Kencoten atau bahasa Indonesia-nya Kelaparan. Untuk temanya berarti tema sosial. Disini digambarkan banyak mobil-mobil yang berkaca mata. Berarti yang kaya-kaya menuntut mata terhadap keadaan sekelilingnya yang masih banyak orang kelaparan. Disini terlihat tampak jelas Kencoten dari cat minyak di atas kanvas tahun 2005. Nah inilah sebuah pameran, pameran tunggal dan homogen dilaksanakan di dalam ruangan. Lalu bergeser lagi ke sebelah kiri ada lukisan gaya naif, yaitu kekanak-kanakan berjudul Main Kuda-kudaan. Setelah kita puas berkunjung, berkeliling lalu ada buku kesan-pesan yang kita bisa isi kesan kita mengunjungi pameran ini apa saja bisa dituliskan disini nama, alamat, nomor, dan kesannya apa terhadap pameran yang sudah kita lihat. Setelah puas berkeliling kita menuju pintu keluar dan disini sudah ada petunjuk arahnya yaitu keluar. Demikian ini video yang singkat tentang berkunjung ke pameran. Semoga video ini akan menambah wawasan tentang pameran. Sekian dulu sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam Terima kasih Terima kasih